Pada suatu masa, ada seorang raja yang sangat menyayangi rakyatnya Setiap rakyatnya mendapatkan musibah Dia selalu mengatakan Al-khair khairutullah Wahai rakyatku, pilihan Allah adalah yang terbaik Mendengar kalimat tersebut, lapanglah hati rakyatnya Hingga pada suatu hari, sang rajalah yang mendapatkan musibah Jari tangannya terputus Lalu dia mengadu kepada salah seorang menteri kesayangannya Dan menteri tersebut mengatakan kepada raja Kata-kata yang biasa, raja katakan kepada rakyatnya Al-khair khairutullah Wahai raja, pilihan Allah adalah yang terbaik Mendengar kalimat tersebut, raja muruh keadaan marah Dan langsung memenjarakan perdana menteri tadi Hingga pada suatu hari Raja bersama pasukannya pergi berburu ke dalam sebuah hutan Dan mereka tersesat jauh di dalam hutan tersebut Hingga akhirnya tertangkap oleh sekelompok orang penyembahru Satu persatu pasukan raja disemlih Untuk dipersembahkan kepada dewa penyembahruh tadi Hingga tibalah giliran raja Tapi raja tidak jadi disemlih Karena mereka melihat jari raja ada yang terputus Dan menganggap bahwa raja adalah raja yang cacat Akhirnya raja dibebaskan dan selamat kembali ke istananya Sesampai di istana Raja segera membebaskan menteri yang ia penjarakan Lalu berkata kepada menteri tadi Wahai menteri benar yang engkau katakan Al-khair khairutullah Pilihan Allah adalah yang terbaik Lalu raja pun menceritakan apa yang telah terjadi padanya kepada menteri tadi Lalu raja bertanya Wahai menteri Apakah penjara bagimu adalah yang terbaik pilihan Allah Menteri pun menjawab Benar wahai raja Al-khair khairutullah Penjaraku ini Adalah yang terbaik Yang Allah berikan Lantas raja bertanya Apa hikmahnya engkau masuk penjara wahai menteri Menteri pun menjawab Wahai raja Seandainya saya tidak masuk penjara Tentunya saya akan ikut bersama engkau berburu Dan tentunya saya sudah disembuli bersama pasukan yang lain Namun Allah menyelamatkan saya Dengan memasukkan saya ke dalam penjara ini Masya Allah Dari kisah ini saudaraku Kita bisa mengambil pelajaran betapa Allah pengatur skenario terbaik dalam kehidupan kita Dan selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya Tetapi seringkali kita yang berburuk sangka kepada Allah Bahkan sampai menganggap Allah tidak sayang Padahal sebelumnya Allah sudah menggambarkan dan memberikan pelajaran kepada kita Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-216 Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib pernah mengatakan Barang siapa yang bersandar kepada baiknya pilihan Allah untuknya Maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu Selain keadaan yang Allah pilihkan untuknya Inilah sikap rida Terhadap semua ketentuan dan takdir yang telah Allah tetapkan Dalam semua keadaan yang telah Allah berlakukan bagi hambanya Maka saudaraku Kita sebagai seorang hamba Yang beriman dan bertakwa Sudah sepantasnya kita yakini dengan sepenuh hati Bahwa apapun yang Allah pilihkan untuk kita Dan apapun yang kita alami dalam hidup hari ini Adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita Jangan lagi sibuk mengeluh dengan keadaan yang kita alami Akhirnya kita lupa bersyukur Akan nikmat yang telah Allah beri Yakinlah Pilihan Allah adalah yang terbaik